Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Syamsu Rizal dan politisi Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham bersaing merebut kursi terakhir DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. Berdasarkan data real count website KPU RI, 18 Februari, salah satu dari Deng Ical dan Aliyah akan tersingkir. Dengan asumsi, Partai Persatuan Pembangunan Lolos Ambang Batas Parlemen, dua caleg Nasdem Fatmawati Rusdi Masse dan Rudianto Lalo memperebutkan kursi pertama. Selisih suara dua caleg pendatang baru tak terlalu signifikan. Kursi kedua diamankan Hamka Bacokadi, perolehan suaranya di internal Golkar melesat. Parpol pendatang baru melejit di dapil ini adalah PKS. Pemilu lalu, PKS tidak meloloskan wakilnya ke Senayan. Namun pemilu kali ini, perolehan suara PKS melejit hingga posisi ketiga di bawah Partai Nasdem dan Golkar. Suara caleg PKS Meiti Rahmatiyah memimpin jauh di internal PKS mengalahkan Sri Rahmi dan Iqbal Parewangi. Kursi keempat diprediksi milik petahana dua periode azikin sultan. Selisih suara dengan Haji Najmudin dan Misrayanti lebih 100 persen. Kursi kelima di dapil ini jika petiga lolos ambang batas parlemen milik Amir Uskara. Di susul kursi ke-6 milik Asyabul Kahfi, Ketua Partai Amanat Nasional, PAN. Kursi ke-7 milik Ridwan Andi Wittiri, Ketua PDI Perjuangan Sulsel. Sementara kursi ke-8 diperebutkan Syamsu Rizal dan Aliah Mustika Ilham. Salah satu dari dua tokoh ini diprediksi tersingkir. Sebagai catatan, perhitungan ini masih belum final. Data masuk di website KPU masih 51 persen dan kemungkinan masih terjadi perubahan. KPU menyebut publikasi form model CD hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil resmi kursi DPR RI akan diketahui paling telat 20 Maret 2024 mendatang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.